Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Daligna, Marquez interpretasikan balapan dengan luar biasa. Insinyur dan manajer umum Ducati, Gigi Daligna, menyoroti komentar Mark Marquez tentang balapan MotoGP Amerika Serikat hingga kecelakaan. Ia menekankan bahwa akhir pekan Francisco Bagnaia merupakan hasil yang sangat buruk. Seperti biasa setelah akhir pekan Grand Prix, bos Ducati Corse, Insinyur Italia Gigi Daligna, memberikan ulasan tentang apa yang terjadi di Austin, di mana pada minggu, finales meraih kemenangan di atas Aprilia, dengan Pedro Acosta melintasi garis finis di urutan kedua. Podium ketiga jatuh ke tangan salah satu motornya sendiri, yaitu Enea Bastianini. Perlu kembali ke November tahun 2022, di MotoGP Valencia, balapan terakhir tahun itu, untuk melihat podium di mana dua pabrikan berbeda finis di depan motor Borgo Panigale. Dalam pembacaannya tentang balapan, Daligna menyoroti, karena tidak bisa tidak, podium yang diraih oleh Bastianini, yang setelah melewati 2023 yang penuh kesulitan, mulai kembali ke standar biasanya. Itu adalah balapan yang panjang dan menarik, hidup dan bersemangat, di track yang sangat menuntut dari segi fisik. Banyak duel dan banyak salib menyalib dalam pertarungan habis-habisan, demikian analisis yang dirilis Ducati. Bagi Enea, ini adalah podium yang penting, yang menegaskan bahwa dia adalah salah satu tokoh kunci di lintasan, balapan demi balapan, dengan konsistensi yang berangsur-angsur puli, ujarnya. Ini adalah Ducati pertama di bawah bendera merah putih, dengan hasil akhir yang sangat baik setelah awal yang goyah, dan sekarang menempatkannya di posisi kedua dalam klasemen kejuaraan dunia. Apa yang dia butuhkan adalah lebih banyak kontinuitas, dan ini adalah langkah penting lainnya ke arah yang benar, adalah penilaian utama sang insinyur terhadap salah satu pembalap pabrikan. Secara keseluruhan, akhir pekan ini tidak terlalu positif bagi Bagnaia. Dalikna memberikan pendapatnya tentang reader asal Turin itu, yang finish P5 balapan dan P8 sprint rest sehingga turun ke peringkat kelima klasemen. Balapan Peko benar-benar berbeda, tidak seperti Enea, ia memiliki awal yang baik di sepertiga awal balapan, tetapi kemudian kecepatannya menjadi kurang efektif, sehingga ia harus berjuang untuk mengamankan posisi kelima, yang tentu saja tidak memuaskannya, ia menuturkan. Hasil yang sangat sedikit antara sprint dan GP, tidak ada podium, dan akhir pekan untuk melepaskan diri, memikirkan tantangan berikutnya. Setelah menganalisis para pembalap berkostum merah, Bos Ducati juga menyoroti beberapa pembalap lain yang mengendarai tim satelit dengan motor yang bermarkas di Bolokna, termasuk Marques, yang terjatuh karena mengalami kerusakan pada rem saat memimpin balapan dengan Gresini GP23. Terlepas dari kecelakaannya, Mark terbukti menjadi pembalap yang luar biasa, bahkan memimpin balapan, dan ini menunjukkan banyak hal tentang kemampuan dan pengalamannya, serta tekad dan semangatnya, demikian penilaian tersebut. Pemimpin klasemen masih dipegang oleh pembalap pramak, Jorge Martin, yang finis di urutan keempat pada minggu. Pertama kalinya, ia naik podium sepanjang musim, ia telah lima kali naik podium berturut-turut hingga Sabtu, saat ia finis di urutan ketiga, mengumpulkan 20 poin di Austin. Akhir pekan ini juga bukan akhir pekan positif bagi Jorge, meski ia berhasil meraih beberapa poin berharga untuk membuatnya tetap berada di puncak klasemen kejuaraan dunia, Dalikna menjelaskan. Akhir pekan di Amerika jelas tidak berjalan sebaik yang diharapkan di tim yang berbasis di Borgo Panigale itu, terutama karena kata-kata Bagnaia yang tidak menyenangkan, yang menyiratkan bahwa Ducati 2024 harus dihentikan. Untuk itu, Michele Piro akan melakukan tes privat di sirkuit de Barcelona, Jumat dan Sabtu ini. Kejuaraan ini panjang dan sulit, dan akan ada pasang surut bagi semua orang. Kami harus melakukan yang terbaik untuk memberikan kesempatan kepada para reader untuk mengekspresikan performa maksimal mereka, tuturnya. Fabio Diccian Antonio mengklaim enam besar pertamanya sebagai pembalap VR46 di Sirkuit of the Americas. Sedangkan BZ kita senang di posisi delapan. Dengan Mark Marquez tersingkir, Fabio Diccian Antonio jadi pembalap GP23 teratas pada Grand Prix Amerika. Pembalap VR46 itu meraih hasil terbaiknya musim ini dengan finis ke-6, di belakang trio GP24 Enea Bastianini, Jorge Martin dan Francisco Bagnaia. Meski terpaut 9,980 detik dari pembalap Aprilia Maverick Finales, Diccian lebih cepat 20 detik dari waktu balapannya tahun lalu di Gresini, saat dia terpaut 27 detik dari pemenang balapan Alex Rins. Saya sangat senang, ujar Diccian Antonio, yang tersingkir dari sprint race hari Sabtu karena masalah mesin pada lap pembuka. Saya pikir saya telah menyelesaikan total sekitar 5 lap dari 3 sprint tahun ini dan tanpa informasi dari sprint, selalu sulit untuk mendapatkan balapan Grand Prix yang bagus dengan level di MotoGP. Dan saat warm up, saya tidak begitu senang dengan perasaan tersebut, jadi saya tiba di balapan sambil berpikir, oke, ayo berikan yang terbaik dan lihat apa yang terjadi. Tapi sejujurnya, balapannya sangat bagus. Statnya berjalan baik, tapi tikungan pertama tidak terlalu bagus, tambah pembalap Italia itu, yang merosot dari posisi ke-8 ke posisi ke-10 pada lap pembuka. Lalu saya melakukan beberapa kali overtak dengan baik terhadap orang-orang yang kuat dalam pengereman, seperti Jack dan Morbidelli. Jadi saya menikmatinya, setelah itu saya melaju cukup cepat, kecepatan saya lumayan, tapi itu saja tidak cukup untuk mencapai orang-orang teratas. Tapi saya senang, kami pulang dengan 10 besar ketiga, kali ini 6 besar. Kami semakin dekat, juga dengan tim kami semakin mengenal satu sama lain. Kota merupakan balapan kedua di mana Digian Antonio mengungguli rekan satu timnya dan pemenang balapan tiga kali di 2023 Marco Beseci, yang finis ke-8 pada hari Minggu. Sejujurnya, itu bukanlah hal yang terlalu saya perhatikan, karena saya lebih fokus untuk berusaha menjadi Digia terbaik. Karena menurut saya Digia terbaik bisa memenangkan balapan, kata Digian Antonio, pemenang musim lalu di Qatar. Juga dengan Bese, kami banyak ngobrol. Ketika kami punya waktu untuk berbagi komentar, kami berbagi komentar. Sejujurnya, kami bekerja sama. Jadi saat ini bukan hal utama yang memikirkan rekan satu tim. Beseci, yang memimpin klasemen tahun lalu setelah Grand Prix Amerika, membuat kemajuan bertahap dalam adaptasinya dengan GP23. Namun, dia mengakui, sulit untuk bahagia dengan P8. Kami tidak bisa berpura-pura menjadi yang terdepan melihat level yang kami miliki saat ini. Namun di banyak bagian balapan saya banyak mengalami peningkatan, akunya. Jadi ada banyak poin positif akhir pekan ini. Bukan hasil yang saya inginkan, tapi ini sebuah permulaan. Meski tidak bisa mengimbangi peningkatan Digian Antonio, setidaknya Beseci juga lebih cepat 4 detik dari waktu balapan tahun lalu saat ia finish ke-6. VR46 belum menentukan masa depannya setelah 2024, tapi mereka diketahui sedang bernegosiasi dengan Ducati untuk memiliki setidaknya satu motor spesifikasi pabrikan tahun depan. Marquez ungkap target rahasia balapan awal bersama Ducati. Pembalap Spanyol, Mark Marquez harus gigit jari setelah gagal finish dalam balapan utama MotoGP Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Marquez terjatuh sesaat setelah mengambil alih pimpinan balapan dari rookie Red Bull Gas Gas T3, Pedro Acosta. Marquez tersungkur di pertengahan balapan ketika melintasi tikungan sebelas kota, dia gagal melanjutkan balapan dan harus melupakan peluang kemenangan. Meski gagal dan terjatuh, Marquez tidak merasa putus asa. Dia mengatakan sebelum MotoGP Amerika bahwa dia telah mencapai target yang ditentukan sendiri untuk balapan pertamanya bersama Gresini. Marquez meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati, 5 besar menjadi target awalnya bersama Gresini Racing. Target saya, saya tidak bilang, adalah berada di posisi 5 besar di 2 balapan pertama, kata Marquez kepada TNT Sport sebelum MotoGP Amerika, sebagaimana dimuat crash.net. Dan saya berada di posisi 5 besar pada sprint race dan long race. Kemudian, di Portomau, lagi, 5 besar, saya ada di sana, seru Marquez. Di Qatar saya bertarung dengan Jorge Martin, di Portomau saya bertarung dengan Peko Bagnaia, pembalap top di Ducati. Ini membuat saya bahagia, santai, akui Marquez. Awal musim Marquez sebagai pembalap Ducati cukup rumit. Namun wawasannya mengenai target yang ditetapkannya menunjukkan bahwa Marquez optimis dengan apa yang masih akan datang.